Pantauan kebutuhan pokok pangan yang dilakukan Badan Pangan Nasional bersama Tim Satgas Pangan Polri ini dilakukan di Pasar Johar dan Pasar Peterongan. Dalam pantauan ini, petugas melakukan pendataan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapak Nas, Igusti Ketut Astawa, mengatakan pemantauan komoditas pangan dilakukan untuk memastikan alur distribusi bahan pangan di tingkat pasar berjalan dengan baik, khususnya minyak goreng. Dalam pantauan ini, petugas menemukan minyak goreng kelas medium minyak kita di Pasar Johar dengan dicual harga Rp16.500 atau di atas harga eceran tertinggi yakni Rp14.000. Atif harganya sudah mengikuti harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000. Ada beberapa yang mungkin salah sebut saja, terkuali yang di Johar Baru yang memang mungkin stok lama, tapi setelah cara cek akan terus-suri, Pak Sanjas Pangan Polri akan memindah lanjut di tempat tadi. Kita juga meminta peran serta masyarakat karena keterbatasan jumlah petugas dan lain-lain untuk memberikan informasi-informasi secara bertanggung jawab. Para pedagang berharap menjelang bulan Ramadan, pemerintah bisa rutin menyalurkan minyak goreng minyak kita ke pedagang, agar keberadaan minyak goreng kelas medium tersebut selalu tersedia di pasaran. Di bulan Ramadan, kami sebagai masyarakat kota Semarang mengharapkan supaya ya harga-harga jangan terlalu banyak naiklah. Kasian, kita cari uang ya sulit gitu ya untuk minyak, untuk beras. Alhamdulillah kita sudah disuplai dari bulog, sangat-sangat membantu. Bapak Nas mengimbau masyarakat untuk tidak panik, karena pemerintah telah menyiapkan 450 ribu ton minyak goreng kelas medium minyak kita setiap bulannya. Jika terjadi kelangkaan dan gejolak harga, masyarakat diminta segera melapor kepada dinas perdagangan. Terima kasih telah menonton!